Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampu Rasun Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga hari ini dalam keadaan sehat ya Dan tetap semangat di dalam belajarnya Pada video kali ini Kita akan membahas kunci jawaban Bahasa Sunda Untuk halaman 61 Buku yang digunakannya adalah Bahasa Sunda Midadami Namun sebelum lanjut kepada pembahasan Jangan lupa untuk berdoa Agar pembelajaran kita dan pembahasan kita Bisa berjalan dengan lancar Silahkan buka buku Bahasa Sundanya untuk di halaman 61 Nga jawab pananya Artinya ini menjawab pertanyaan Pek pananya dihanap Kuhidip dijawab Itu artinya kalau dalam Indonesia Indonesia itu Silahkan pertanyaan di bawah ini Untuk dijawab Pertanyaan yang pertama Sahari Pautote Artinya itu Siapakah Pak Pautote itu? Dan jawabannya adalah Pasional Anu Asal Nati Jawa Barat Itu artinya kalau sudah salah Dalam bahasa Indonesia itu Pahlawan nasional yang berasal dari Jawa Barat Selanjutnya pertanyaan yang kedua Urang mana Anjunate Itu artinya kalau dalam bahasa Indonesia Dari daerah mana Beliau tersebut Dan jawabannya adalah Anjunate Urang Bandung Artinya Artinya bahwa beliau itu adalah Orang Bandung Selanjutnya pertanyaan yang ketiga Yang keempat Jadi itu artinya kalau dalam bahasa Indonesia itu Kalau kesenangannya itu terhadap apa? Dan jawabannya adalah Anjunate Diajar pencah Artinya dalam bahasa Indonesia itu Bahwa beliau Senang dibelajar untuk pencah silat Bahwa beliau senang belajar pencah silat Selanjutnya di pertanyaan yang kelima Ti iraha Pak Oto ngawitan jantan guru teh Dimana? Itu artinya kalau dalam bahasa Indonesia itu Sejak kapan Pak Oto menjadi guru? Dan dimana? Jawabannya adalah Tahun 1920 Pak Oto jantan guru di Banyumat, Jawa Tengah Artinya dalam bahasa Indonesia Bahwa pada tahun 1920 Pak Oto menjadi guru di Banyumat, Jawa Tengah Selanjutnya kepertanyaan yang Nomor 6 Ti iraha adli anjena jantan anggota Pak Guyuban Pasundan Itu kalau artinya dalam bahasa Indonesia itu Sejak kapan beliau menjadi anggota Pak Guyuban Pasundan? Dan jawabannya adalah Samparantus ngalih ke Bandung Artinya sejak beliau pindah ke Bandung Selanjutnya di nomor 7 Di bidang naon garapan Pak Guyuban Pasundan T Artinya bahwa di bidang apa Bergeraknya Pak Guyuban Pasundan tersebut Jawabannya adalah Pak Guyuban Pasundan merjuangkan kemerdekaan Artinya dalam bahasa Indonesia itu Bahwa Pak Guyuban Pasundan sedang Memperjuangkan kemerdekaan Nomor 8 Sahanoapan naon julukan Pautote Jadi Siapa yang tahu Apa julukan Pautote Dan jawabannya adalah Si Jalakarupat Jadi julukan Pautote tersebut adalah Si Jalakarupat Selanjutnya ke nomor 9 Eta julukan Pautote dipakai Karena stadion olahraga di mana Artinya kalau dalam bahasa Indonesia itu Julukan Pautote tersebut Dipakai nama stadion olahraga di mana Dan jawabannya adalah Stadion olahraga di seang Kabupaten Bandung Jadi di stadion Di Kabupaten Bandung itu Ada stadion namanya Stadion Si Jalakarupat Terima kasih telah menonton video pembahasan Untuk Bahasa Sunda halaman 61 Semoga video ini bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh